Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama seni pergantung mau oke disini saya mau membuat mata pasar untuk tali belakang lor simak videonya sampai habis biar tidak gagal fokus ya lor minal aidin warfa izin ya lor mohon maaf lahir dan batin oke lor disini kita siapin penang PE sisa ya lor yang udah gak kepake daripada yang dipakekan sayang kita buat simpul yang seperti ini lor untuk ujungnya jangan lupa kita bakar dulu pake korek kita pelintir-pelintir buat pembatas ya lor biar si benang itu tidak lolos nah seperti ini lor contohnya set nah kita tarik setelah kita tarik seperti ini contohnya kita ambil jari pasarnya lor kita ambil kita pegang ujungnya kita agak tekan set nah seperti ini terus kita gulung-gulung seperti ini lor gulung-gulung yang rata yang rapih ya lor agak ditarik agak ditarik biar kuat nah seperti ini gampang banget lor kuat plus akurat lor untuk gulungnya harus rata dari atas ke bawah kita gulung lagi lor kalau sudah sampai ke bawah kita kunci seperti ini lor kita simpul seperti ini dan ingat benangnya jangan digulung semua kita sisain ya lor nah seperti ini 2 kali juga boleh 3 kali juga boleh lor yang penting kita ngerasa aman ngerasa kuat yowes ini untuk rocknya kita potong kurang lebih 3 cm lor kita ratakan pakai silet biar rapih setelah rapih kita ambil sisa benang tadi kita masukin lor kita masukin set kita masukin jari pasarnya set nah seperti ini lor ingat jangan terlalu ke atas kita kasih batas ya lor kisahnya kita gulung di bawahnya lor kita gulung seperti ini gulungnya jangan kelewatan melebih rocknya ya lor kita harus sesuaikan dengan rock pasarnya biar rapih dan rata ya lor gulungnya agak kenceng lor biar kuat nah seperti ini contohnya lor jangan dihabisin nanti sisanya kita buat ngunci lagi lor nah seperti ini contohnya lor seperti biasa kita masukin seperti ini kita tarik set dua kali boleh tiga kali juga boleh lor set setelah itu kita bakar pakai korek lor nah seperti ini lor digiling-giling lor nah ini contohnya lor tinggal kita isi lem korek lor untuk proses pengalaman usahakan harus rapat ya lor kita isi dulu set setelah diisi setelah penuh usahakan penuh lor biar kuat kita pukul-pukul seperti ini lor biar lemnya merata di dalam dan gak boleh ada angin di dalam lor harus rata ini kan kelihatan itu ada angin kita harus kasih lem lagi lor nah seperti ini kalau belum rata kita ketuk-ketuk lagi biar lemnya masuk kita nunggu kering kalau sudah kering masih kok masih ada anginnya kita boleh isi lagi lor simple banget lor untuk tali belakang cukup akurat ya lor kita nunggu kering dulu ini sudah terisi semua gak ada angin yang di dalam untuk pemberatnya silahkan buat seperti ini ini berasal dari kawat bekas ya lor kawat trafo kita gulung seperti ini tenang aja lor ada video tutorialnya lor oke lor disini jadinya seperti ini nanti lor mantap ini sudah kering kita coba kasih contoh buat ngikatnya ya lor seperti biasa lor untuk ujung benang kita bakar terlebih dahulu terus kita pelintir-pelintir membuat pembatas ya lor biar tidak lolos benangnya seperti ini contohnya lor nah kita simpul seperti ini sangat mudah sekali kita tarik set nah ini sudah kerasa oh rapatut lor sudah kuat banget nah seperti ini terus kita masukin ke benang matapasarnya lor kita masukin set setelah kita masuk seperti ini kita tinggal masukin matapasarnya kesini lor kita masukin set setelah itu kita tarik lor kalau teman-teman ngerasa kurang kuat boleh didobel 3 atau 4 kali lor oke mantap mudah-mudahan bermanfaat terima kasih bye bye selamat menikmati